Assalamualaikum oke kawan-kawan selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara membuat aplikasi penjualan dengan netbeens pada video sebelumnya saya telah membuat tutorial cara install netbeens 8.2 di windows 10 anda bisa menonton pada link di atas ini ada pun caranya disini saya ada website website ini websitenya dari Rima Regiani ya judulnya aplikasi penjualan elektronik dengan java netbeens IDA 8.2 jadi seperti ini tampilan websitenya kemudian disini dia mencantumkan link dari githubnya jadi ini adalah link dari githubnya monggo di follow ya kawan-kawan sekalian kalau anda punya github anda bisa follow github dari Rima Regiani saya juga pernah membuat video cara membuat akun github kemudian cara upload project ke github dan cara menghapus project yang telah kita upload di github linknya ada di atas anda bisa nonton kemudian disini kita akan download projectnya ini ya ada pun cara downloadnya disini ada tulisan kode anda klik saja itu terus setelah itu anda klik download zip kemudian kita tunggu sampai nanti tampil seperti ini lalu anda klik ok kemudian kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai aplikasi penjualan elektroniknya ini sudah selesai kemudian setelah itu anda klik open containing folder oke kemudian setelah masuk seperti ini jadi disini saya pernah mendownload ya jadi ini saya akan hapus saja biar tidak double kemudian setelah itu anda ekstrak caranya anda klik kanan disini lalu anda klik disini ekstrak caranya kemudian anda masuk di folder yang telah anda ekstrak itu kemudian disini anda ekstrak lagi terus ini ekstrak caranya lalu ini lalu ini anda ganti saja nama foldernya biar lebih memudahkan kita aplikasi penjualan kemudian folder aplikasi penjualan ini anda kart saja lalu anda masuk di local list C terus anda masuk di sum terus anda masuk di htdocs lalu anda pastikan disini kemudian setelah itu anda nyalakan sum control panelnya kita akan mengupload database nya saya juga pernah membuat video cara install sum di windows 10 anda bisa tonton di link atas ini ya kemudian apache dan may scale nya anda start anda start sampai jalan ya sampai berwarna hijau ini sudah jalan kemudian anda masuk di web browser anda lalu anda ada open a new tab ya atau ini anda ilangkan saja tidak masalah karena ini adalah tutorial saja terus anda tulis disini localhost php my admin yang ini ya ini saya akan close saja ini saya akan close kemudian anda klik disini new kita akan membuatkan nama database nya nama database nya elektronik yang ini ya elektronik kemudian anda klik disini create setelah itu anda klik import kemudian anda klik disini browse terus kita cari database nya jadi database nya ini ya di folder htdocs terus di folder aplikasi penjualan lalu ini adalah database nya elektronik.skl anda klik saja atau open sama saja lalu anda scroll ke bawah terus anda klik go oke kita tunggu sampai proses database nya ini terimport ini sudah terimport database nya lalu anda buka aplikasi NetBeans nya ya NetBeans IDEA 8.2 ini saya akan refresh ini saya akan refresh ini sudah masuk ya aplikasi nya sedang sedang loading ok 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 Oke aplikasinya ini sudah masuk Terus setelah itu Ini saya akan Maksimai Biar lebih jelas Kemudian setelah itu Anda klik disini file Terus open project Disini open project Lalu Anda masuk Di folder aplikasi penjualan Yang ini ya Di localist C Sam, htdocs Terus folder aplikasi penjualan Kemudian setelah itu Disini ada Logo Copy terus ada asapnya ini Ini adalah logo dari java Ini Anda klik ya Anda klik Kemudian nanti dia akan Background scanning of projects Dia akan coba Scanning projectnya Lalu kita tunggu Oke ini sudah selesai Kemudian Anda coba jalankan Ini Atau runningkan projectnya Caranya Anda klik ini Atau Anda tekan Tombol F6 di keyboard Saya akan langsung klik saja Kemudian ini dia Sedang merunningkan Aplikasi penjualannya Ini ya Oke ini aplikasinya sudah Berhasil ya Berhasil di running Kemudian untuk login disini Anda bisa masukkan Username dan passwordnya Caranya Anda lihat disini ya Di tabel databasenya Ini ada tabel login Kita akan lihat Username dan passwordnya Jadi usernamenya itu Rima Passwordnya Regiani Oke Kita akan coba masukkan Usernamenya Rima Passwordnya Regiani Terus Anda klik login Login berhasil Kemudian disini Ini saya akan maximize Biar kelihatan Ada Menu register Kita bisa register Username Passwordnya Kita bisa Tambah nama disini Kita bisa register Input admin Contohnya disini Saya akan tulis Akhir Passwordnya 12345 Red tipe 12345 Ini seklamin laki-laki Emailnya saya akan tulis Akhir At email Terus klik tambah Data berhasil Tersimpan Oke ini Sudah berhasil Kita buat Data kita Sebagai admin Kemudian disini Kita bisa Melakukan transaksi Disini dia Dipenuh transaksi Kita bisa Input barang Disini Kemudian Kita bisa juga Melihat laporan Oke ini ada Laporan penjualan Ada laporan data barang Mungkin Cukup sekian tutorial Cara membuat Aplikasi penjualan Dengan netbeens Like video ini Jika Anda suka Comment jika Anda ingin Memberikan saran yang Bermanfaat Dan share kepada teman-teman Anda Jika Anda ingin Berbagi ilmu Saya akhiri Wassalamualaikum Sampai jumpa Pada video berikutnya